Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada hari ini, hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 dan tanggal 27 Agustus itu, tanggal yang selalu diperbincangkan hari ini yaitu di Cirebon, selalu memperbincangkan tanggal 27 Agustus 8 tahun silam Hari ini kami berucap terima kasih, sudah diterima di sini kemudian sudah menyampaikan pendaftaran, menyampaikan juga pidato pengantar dan yang paling utama saya tekankan sekali di hari ini saya mohon maaf kepada para sopir yang hari ini terjebak macet pada mereka yang akan ke tempat kerja atau pulang dari tempat kerja di hari ini terganggu, para pedagang yang mungkin penghasilannya hari ini juga menurut gara-gara pendaftaran kami untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-sebesarnya semoga ke depan pengorbanan yang diberikan dalam waktu 2 jam ini memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Barat ke depan selanjutnya dipersilakan, apa yang akan ditanyakan? pas kegiatan, pas ke pendaftar ini akan seperti apa? apakah akan mulai? yang pertama bahwa saya kan kegiatannya tidak pernah berubah bahwa kegiatan saya akan terus kembali lagi lah naik motor, naik mobil, turin kampung bertemu dengan warga, menyelesaikan berbagai problem yang bisa diselesaikan hari ini secara personal, karena kan secara kelembagaan kita tidak memiliki otoritas untuk menyelesaikan dan kemudian juga kami memukul solidir diri dengan partai politik membangun harmoni yang lebih kuat lagi dan yang paling utama adalah barangkali peristiwa yang paling menarik hari ini adalah saya dicalonkan oleh partai Golonga Karya tepuk tangan dong kemudian juga Kang Erwan juga dicalonkan oleh partai Demokrat tepuk tangan juga jadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu sama-sama punya mantan tapi mantan yang terindah kehidupannya baru-baru bisa tapi hatinya tetap sama sampai Jawa Barat istimewa saya ucapkan terima kasih Kang Aceh, Kang Is yang telah mengatasi kami terima kasih terima kasih terima kasih